Saya harus memberi acungan jempol pada BPN. Proyek pembangunan sebanyak tadi yang ditayangkan, persoalan paling utama sekali adalah pembebasan lahat. Tetapi, karena Menteri BPN-nya, mantan Panglima TNI, I know, itu memudahkan. Memudahkan. Kebawah, Pak Adi ini kalau sudah kebawah, ada persoalan lahan kebawah, senyum gitu saja, rangpung semua. Pada senyum loh, belum diem, belum diem langsung, urusan pembebasan lahan rapun. Tapi memang, saya harus memberi acungan jempol pada BPN. Kita memiliki 126 juta bidang yang harus disertifikatkan. Kita harus tepuk tangan pada Pak Adi. Karena, karena tadi disampaikan, dari 126 juta, sudah 106 juta yang telah selesai, diselesaikan. muka-muka, tahun 2024, 126 juta sudah rampung semuanya. Kalau kepleset, ya masuk ke presiden berikut lah, setahun harusnya rampung. Sehingga ini juga mempercepat penyelesaian proyek-proyek yang ada, karena legalnya, sertifikatnya, ada semuanya. Terima kasih telah menonton!